Halo semua kembali lagi bersama saya disini kita akan memindahkan ya mindah dari jambu biji kristal dari polybag awal ini polybagnya kecil kemudian ke planter bag ini planter bag ukuran 50 liter dari mereknya ini saya gunakan merek isigro kemudian untuk medianya saya menggunakan media ini ada media dari arang sekam kemudian kokopit dan juga ini ada campuran komposnya juga ya ini bentuknya ya ada kokopit kemudian arang sekam dan juga kompos dan tanah oke nah ini oke ini merupakan jambu biji kristal dengan usia kurang lebih ada 9 bulan sampai 10 bulanan ya ini merupakan hasil setek batang jambu biji kristal saya menggunakan setek batang pucuk kemarin ukuran mini ya segini kemudian saya setek di ruangan yang cukup lembab ya Nah ini hasilnya hasil dari seteknya hasil penelitian saya ya kemudian ini medianya akan kita masukkan ke dalam planter bag akan kita pindah dari polybag kecilnya ini ke planter bag oke ini dia planter bagnya akan kita isi dengan media ini ke dalam planter bag kurang lebih setengahnya dulu kita isi ya kemudian nanti masukkan dari bibitnya ini kita masukkan ini media kurang lebih ada 25 kg kita isi setengahnya ini udah setengahnya kemudian kita kasih pupuk dulu ya untuk pupuk dasar saya kasih pupuk dari dari Grand Star dari NASA ditaburkan pupuknya ya kurang lebih secukupnya saja kemudian kita ratakan ya untuk pupuknya sendiri Anda bisa menggunakan pupuk NPK atau juga pospat yang larutnya cukup rilis ya dia kalau pospat kita bisa pendam dulu ini tadi saya menggunakan pupuk NPK ya Oke ini saya masukkan polybagnya nah untuk masukkan polybagnya ini kan udah setengahnya nih kita buka dulu disini seperti ini Oke udah terlihat ya akar-akarnya masukkan nah kemudian kita tambah lagi dari medianya kita buka nih eh kita buka nih oke lihat medianya seperti ini nah selanjutnya kita masukkan kita buka nih pastikan bibit itu di tengah ya tengah dari bagian tenter bagnya kemudian kita padatkan setelah itu kita kasih air ya oke demikian cara memindahkan tanaman jambu biji kristal ke dalam planter bag dari yang sebelumnya umurnya polybag ya jadi dari yang kecil kemudian kita pindahin ke media planter bag nah untuk planter bag sendiri ini lebih tahan ya umurnya bisa sampai 10 tahun ketahanannya ke daripada daripada drum untuk tambu lampot sebaiknya menggunakan planter bag karena planter bag lebih lebih tahan ya kemudian bisa diangkat juga ini ada talinya kita bisa mengangkatnya ini saya menggunakan planter bag dengan dengan merek isigrow ya buatan Indonesia dan udah ekspor ini planter kemudian Oke demikian sampai jumpa di video-video selanjutnya see you Terima kasih.